Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai kalau subsidi BBM di Indonesia tak tepat sasaran. Hal tersebut seringkali membuat kelangkaan di banyak tempat, khususnya di daerah Kepulauan di Indonesia. Anies bilang, kelangkaan terjadi di banyak wilayah di kawasan Kepulauan, salah satunya Maluku. Anies juga memberikan data yang pernah diucapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait subsidi BBM. Ia menjabarkan, subsidi solar misalnya sebesar 89 persen dinikmati dunia usaha dan hanya 11 persen yang dinikmati oleh masyarakat umum. Namun dari 11 persen masyarakat tersebut, 95 persennya adalah keluarga mampu. Anies bilang, hanya 5 persen keluarga tak mampu yang menikmati solar subsidi seperti petani dan layan dari 11 persen penerima. Begitupun BBM Pertalet, yang disebut hanya 20 persen keluarga prasejahtera yang menikmatinya, sedangkan sisanya adalah keluarga mampu. Anies menyatakan kondisi ini yang seharusnya diubah, agar subsidi tersebut diterima oleh mereka yang membutuhkan. Ia menjelaskan, sesuatu yang sifatnya di bawah harga pasar seperti BBM bersubsidi, hampir pasti akan menjadi langka. Oleh sebab itu, Anies ingin mengoreksi sistem subsidi BBM agar tepat sasaran, dengan cara mendata secara rinci siapa yang layak mendapatkan subsidi. Menurut Anies, harus ada kejelasan siapa saja yang bisa mendapatkan BBM bersubsidi, sehingga subsidi tepat sasaran. Dan jangan sampai para petani, nelayan, dan keluarga prasejahtera tak mendapatkan subsidi. Terima kasih telah menonton!